Tim Kementerian Kesehatan mengunjungi MS warga Madiun, Jawa Timur yang diduga terindikasi virus Ebola di rumah sakit Dr. Sudono Madiun. Dari hasil rekam medik sementara, MS yang sedang menjalani masa inkubasi, kondisinya berangsur membaik. Untuk mengetahui hasil uji sampel darah pasien, MS memerlukan waktu 7 hari lagi. Lang 22 TKI yang telah dipulangkan dari Liberia, negara endemis virus Ebola. Selain MS, masih ada 4 WNI yang dinyatakan suspek virus Ebola. Kelima penderitaan suspek Ebola ini sebelumnya bekerja sebagai TKI di sebuah pabrik pengolahan kayu hutan di Liberia. Kondisi pasien sekarang, pasien sudah sangat membaik, menurun keadaan suhunya sudah normal ya 37 derajat Celcius. Kemudian kelihatannya pasien juga tidak akan dirujuk ke Dr. Sudono. Kemudian konfirmasi dari laboratorium akan ditunggu, mungkin bisa besok atau bisa, kita tunggu saja dari badan Lidbangkes. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur sedang menunggu hasil uji laboratorium atas sampel darah GN, pasien yang diduga suspek virus Ebola. Hasil uji laboratorium baru akan selesai Senin esok. Saat ini pihak Rumah Sakit terus melakukan serangkaian upaya perawatan, termasuk pemeriksaan darah, kepada pasien. Pasien GN dikabarkan pernah bekerja di Liberia, Afrika Timur, selama 7 bulan. Tim TV One mengabarkan.